Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semuanya kelas 6 Baik bagaimana kabar kalian Nah kali ini Mr. Bonar akan mengajarkan kalian Belajar membuat logo kalian sendiri-sendiri Nah logonya nanti akan berupa nama kalian Nah nama kalian nanti kita buat singkatan Seperti contoh Mr. Bonar Namanya adalah Bonar Muhyari Nah kita buat singkatannya menjadi BM BM nanti akan kita jadikan logo personal Jadi logo kita sendiri Nah baik nanti silahkan kalian buat sendiri Kreasi kalian sendiri dibuat sendiri di rumah Menggunakan aplikasi Inkscape Baik selanjutnya Mr. akan membuat logo Yang singkatannya BM Yang artinya adalah Bonar Muhyari Itu adalah nangka nama lengkapnya Mr. Bonar Baik Pertama Mr. akan membuat nama dulu Disini Nah disini ada tulisannya A Ya Mr. berikan screen keyboardnya Silahkan nanti pelajari Mr. nanti pencet apa saja silahkan dilihat disini Keyboard apa saja yang digunakan Baik Mr. tulis nama Mr. Bonar Oke pertama ya Pertama kita masuk Inkscape Nanti tampilannya akan seperti ini Kotak ya Portrait Nah kita zoom saja menggunakan control Pada keyboard Lalu mau sekalian silahkan di scroll Di tengah-tengah itu kan ada scroll Silahkan scroll Maju atau mundur Zoom in atau zoom out Nah Mr. akan tulis nama Mr. Bonar Bonar Muzahri Nah ini adalah nama lengkap Mr. Bonar Baik Mr. akan membuat singkatan nama Nah singkatan nama ini akan menjadi logo personal Mr. Bonar Yaitu adalah BM Ya seperti ini Nah kita akan mencoba membuat Sedikit Ya sedikit Perubahan Agar tampilan logo Inisial BM ini Akan menjadi menarik Jadi tidak Monotone seperti halnya Tulisan BM ini Ya Baik Nah Mr. akan mencari Tulisan BM ini Mr. akan berubah tulisannya Ya Tulisannya akan berubah Mr. Menggunakan Icon A Atau Text Nah lalu Mr. di atas ini sudah ada Tampilan untuk memilih Nama A huruf Ya Pilih yang sesuka kalian Nah Mr. akan memilih Menggunakan Menggunakan Baik Pakai yang impact ini saja Ya Tulisan impact Nah agak tebal BM Nah biar Biar agak tebal ya Oke Lalu Mr. akan membuat Tulisan ini Biar Sedikit dinamis Nah ini B ini Mr. akan Cropping Ya Disini akan Mr. cropping Nah contohnya seperti ini Sebelumnya silahkan Ini Kita buat Menjadi Apa Kurve ya Kurve atau path Nah disini Seperti ini Ini kalau Kita akan edit Menggunakan ini Nah kalau belum di Kurve Kita belum bisa Mengeditnya ya Belum bisa mengeditnya Harus di Crove dulu Atau dibuat path Jadi nanti Ada kotak-kotaknya kecil Biar kita bisa Membuat pathnya Nah Kalian silahkan Klik menu path Disini Lalu kalian Menuju ke Nih Ya Reverse Atau bisa Stroke to path Nah disini juga bisa Mr. atau object to path Juga bisa Mr. menggunakan Yang object to path saja Klik saja Baik Ya seperti ini Nah ini akan Terseleksi satu Ini juga satu Ya coba Nah Mr. agak geser sedikit Seperti ini Oke Lalu kita coba Menggunakan Nah ini Edit path Nah karena tadi Sudah kita buat path Jadi kita sekarang Mengedit Menggunakan path Nah Sudah tampil ya Pathnya ya Ini titik-titik ini Nah ini Bisa kalian Rubah-rubah Seperti ini contohnya Nah bisa Dini Mau kalian buat Ada jambulnya Gini juga boleh Atau Ada seperti ini Atau kalian bisa Tambahkan pathnya Nah ini Klik dua kali ya Nah kita buat Seperti ini juga bisa Ya Seperti itu juga bisa Ya Terserah kalian Kita Andu Oke Terserah kalian Mau yang seperti apa Nah Mr. akan Kalau Mr. seperti ini Akan Buat Ini Akan dipotong Mr. Biar agak Dinamis Nah Mr. akan Menggunakan kotak ini Sudut ini Mr. akan Membuat kotaknya Seperti ini Nah sebelumnya Ini Ada Stroke ya Jadi Mr. akan Menghilangkan Stroke nya Ternyata ini Terlalu besar Ya Langsung ke Fill and Stroke Nah ini Atau Stroke itu adalah Garis pinggir Ya Garis pinggir Berarti Stroke nya Ini ya Kita hilangkan Stroke nya Disini Disini adalah Fill Fill itu warna Objek Kalau Stroke itu Nanti Warna pada Pinggirannya Atau garis tepi Mr. Balik Stroke Langsung Ini Mr. Close Dihilangkan Nah Ini Divill aja Fill itu Kotaknya Tadi Ukurannya Segini Nah Nanti Kalau Kalian Ada Yang Seperti Itu Silahkan Dihilangkan Saja Stroke Nah Oke Lalu Mr. Ini Tidak Usah Diklus Gini Gini Mr. Akan Besarkan Ini Kita Buat Sudut 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 Disana Ini Juga Mr. Akan Membuat Sudut Disini Nah Lalu Mr. Akan Memotong Ini Dan Ini Akan Dipotong Mr. Nanti Akan Menjadi Putih Ya Mr. Klik Kotak Ini Lalu Pencet Shift Shift Lalu Pencet B Nah Lalu Kita Potong Menggunakan Pad Disini Ada Different Kita Potong Menggunakan Different Nah Seperti Ini Sepertinya Kurang Halus Mr. Potong Lagi Menggunakan Delete Ini Diklik Aja Lalu Di Delete Ya Nah Ini Diturunkan Oke Sepertinya Sepertinya Ya Nah Diluruskan Ya Sip Jadi Lurusnya Biar Agak Lebih Dinamis Biar Tidak Kaku Ya Seperti Itu Lalu Mr. Mau Buat Yang B 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 lalu ke pet lalu different kita potong Oke sip Iya jadi seperti angka tiga B M gitu ya Oke seperti itu lalu mister akan mungkin akan membuat variasi lagi ya variasi sedikit M nya M nya misalnya terlalu kebawah misalkan potong sedikit disini misalkan potong sedikit disini sama prosesnya sama seperti yang tadi klik seleksi dulu kita geser sedikit nah kita shift lalu pencet M opet langsung different nah kita potong nah segini aja oke lalu mister akan memberikan aksen sedikit pada huruf B nya biar nah B nya ini nanti mister mau buat sudut set gini seperti apa tando ini juga set gini coba ya kita coba mister klik ini lalu mister klik pet ini edit pet nah seperti ini lalu mister kasih pet nya disini kecil klik pojok sini klik dua kali tik-tik sini juga klik dua kali tik-tik lalu kira-tik saja dikit kira-tik sendiri kira-kira sendiri klik klik kira-kira lalu kira-kira kita buat edit pet lagi klik dua kali pinggirnya ini juga klik dua kali pinggirnya dikira-kira sendiri lalu kita tarik aja pet yang paling ujung biar cepat dilihat biar agak sama bagaimana Hai coba Oh iya sip lalu klik nah seperti ini Oke mister puner buat logonya seperti ini aja nah terus mister akan Hai merubah warnanya ini agak tidak terlalu Hai hitam banget ya warnanya biar agak hitam enggak begitu hitam seperti ini sip boleh kalian ganti warnanya ini disini bawahnya ada warna ini ada warna kuning juga ini Oh terlalu cedar atau merah nah sip gua ya gini ya bagus biar garang Oke woi sini logonya mister puner VM ya Oke seperti ini eh lalu esip lalu mister boner mau kasih lingkaran di sini ya tinggalkan tengahnya akan mister buat Hai tembus nah silakan seperti cap kemarin mister mau buat kotak eh bulet di sini ya biar logonya bulet di sini nah mister mau klik ini create circle nah setelah itu kalian klik di sini ya ini ukurannya ada aturan kalian pencet namanya adalah kontrol nah disini setelah kalian klik di sini di apa namanya ya bulatan ini lalu kalian pencet di keyboard pencet kontrol CTRL ya pada keyboard kalian langsung tarik aja nah sesuaikan lingkarannya nah gedein sedikit segini gak apa-apa ini lepas itu apa terus kita klik lagi ini nah kita hilangkan warna tengah ini atau feel ya feel tadi ya feel and stroke tadi ya Nah kita tebalkan stroke-nya nanti menggunakan objek feel and stroke Nah kita hilangkan filenya di tengah ini nah disini sudah ada ini adalah filenya Nah kita close aja ini filenya plus nah hilang ya garisnya tapi enggak ada karena tadi mister hilangkan garisnya atau stroke-nya Nah silahkan klik stroke pen nah ini klik aja disini tic ha ini jadi seperti ini terus ukurannya silahkan kalian rubah ukurannya stroke ya garisnya itu disini stroke style ini nah ini disini ada white Widya Wid itu eh ukurannya lebar dan lebar ya lebih tinggi nah ini kayak gini presisi nanti tinggal diatur aja nah segini Oke lalu mister agak ketengah gini eh sepertinya kurang membesar kaki nah kalau ini melihat ya melihat mister klik ini langsung pencet set kontrol aja nah kayak gini biar lingkarannya presisi segini Oke ini warnanya mister kasih warna Oh nah ini kalau langsung di ini parahnya nanti filenya yang kena warna jadi di pkc andu-andu-andu ya andu edit andu-andu lagi nah untuk warnanya silahkan distrok ini tadi nah ini dikit dulu lengkarannya stroke paint ini RGB ya warna ini tinggal atur aja warnanya mau yang seperti apa kira-kira ya mau gelap juga boleh Hai mister kalau enggak kalian bisa klik ini mister mau warnanya merah seperti ini atau hitam nasi hitam seperti ini mister klik set gini Oke langsung jadian Oke buat tengah-tengah Oke ini logonya mister Bunar lalu ini ini tagline-nya tagline nama logonya ya Oh sepertinya tulisannya kan tadi ya Oh kita buat tulisan ini aja nggak apa-apa nggak usah dirubah lagi nah mister kecilkan saja tulisannya ini ini itu ukuran ini mister akan kecilkan ya Nah kalau gini yang melihat-lihat seperti biasa pencet kontrol lalu tarik aja gini set Oke kayak gini boleh di-bolt klik ini langsung di-block aja set di-bolt di perbesar ini normal ini klik Oke seperti ini oke ya at nah mister Oh mungkin yang tunggu seharinya terkasih bawah aja kita enter lalu ini di spasi 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 ini yang di bawah mister hilangkan voltnya jadi normal aja ya seperti itu lalu hai 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 tuh yang gini aja nggak apa Hai set Oh kurang tengah kita tengahkan menggunakan Hai ini ya ini nih biar tengah biar rata tengah eh sip Oke sip Hai taruhannya sini Oke yes sip sip eh sepertinya tulisannya dibuat besar semua aja puner nah spasi-spasi spasi oke hai oke ini logonya mister funer2 personalnya mister funer singkatan PM nah seperti ini nah nanti kalian coba belajar membuat logo personal kalian masing-masing boleh menggunakan alias nama ya nama alias ya nanti silahkan namanya kalau contohnya adalah Hai siapa eh ya seperti mister funer mozahari nah buat aja bm gini bm gini seperti itu oke oke itu dulu dari mister funer untuk pelajaran kali ini adalah membuat logo personal ya dari kalian sendiri-sendiri silahkan menurunkan aplikasi inskip silahkan berkarya sebagus mungkin ya terserah mau buat seperti apa terserah boleh menggunakan gambar suka boleh oke sekitar dulu dari mister funer kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tunggu Terima kasih.